Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. di dunia yang akan kita tinggalkan dunia yang akan kita tinggalkan dunia yang akan kita tinggalkan kata dia yang lagi membalak api kemudian dia bersandar setelur di pemerintah seperti dia, cuma sebentar saja, lupa untuk duduk saja lupa untuk duduk saja dunia ini, maka kita ini jangan terlalu terlena dengan dunia yang akan kita tinggalkan dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, dunia ini adalah tempat kita tinggal kemudian akan kita tinggalkan kan kita tinggalkan, begitu kita menarik iman jiwa yang Allah tajakan itu sudah berapa mobilmu buka ataupun Allah akan menanyakan sudah berapa istrimu, berapa anakmu cantik atau tidak banyak anak-anakmu, bukan yang Allah tajakan adalah yang menjadi masalah terdiam setelah kita mati, kita ini mati dalam keadaan membawa iman anak kita ini, boleh bahwa kita cari harta di dunia ini kerja, karena kita ini adalah malu dari rumah sebab boleh, tapi kita fokuskan bahwa saja kita kerja, mencari kekayaan, mencari harta di dunia ini, kita fokuskan kita ini untuk mencari ahera maka kita tidak akan menampas, kita tidak akan menampas, kita tidak akan menanggalkan, kita tidak akan menanggalkan segala cara kalau dia jadi pedagang pedagang yang jujur, kalau dia jadi seberbojek-seberbojek yang jujur, dan seterusnya dan seterusnya, maka dalam sebuah pekerjaan yang jujur sesuai dengan syarihan yang telah menjelaskan oleh kebindahan nabi, maka akan mendatang keberkahan keberkahan itu adalah, dia bukan masalah banyak atau bikinnya, bukan masalah mewah atau sederhana, keberkahan ini adalah dia walaupun sedikit, dia cukup, sedikit, dia cukup, ilmu-ilmu yang barokah, harta-harta yang barokah, ilmu yang barokah itu adalah walaupun dia dikit, yang dia dapat daripada ilmu itu, dia dapat amalkan, kemudian dia dapat sampaikan kepada ilmu Allah begitu juga harta, harta walaupun terlihat seperti orang melihatnya dia, masalah, tidak seberapa cuma dia cukup, dia bisa menikmati daripada harta itu, kemudian sebagian kita dia belajarkan di jalan bapak-bapak untuk membantu mati, dia sokongan kanayati, setiap jumlah dia bersegat, masalah itu adalah untuk makan barokah, maka inilah usaha kita berkata, masalah, masalah, masalah ini adalah untuk mendatangkan keberapaan Allah s.w.t. untuk mendatangkan berdoa Allah s.w.t. dimana kita perusahaan di kampung-kampung kita ini kita untuk memamorkan masjid, kita untuk memamorkan masjid, tapi kalau masjid itu banyak isinya maka kampung itu Allah akan turunkan keberubahan dari atas maupun dari bumi, anak-anak kecil ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka karena itu tadi yang kita takutkan ini pak, masya Allah, karena yang kita takutkan ini nanti tiba-tiba selama waktunya rezeki kita habis pak kita ini sibuk setiap hari kita ini mencari rezeki, masa Allah berarti pulang kita pergi pagi pulang siang, pergi siang pulang malam malam-malam karena kita panggil sib lagi untuk kerja untuk mencari rezeki, rezeki itu masih dicari pak datang sendiri nanti pak, pak, kata siapa datang sendiri katanya kan ada yang dibalik seperti itu, rezeki kalau tidak kerja maka aku harus ikut saya pak, kalau ada orang yang tanya seperti itu ikut saya, itu saya buktikan rezeki itu datang dari Allah, bukti pak, ada dua tokoh, tokohnya ini tokoh yang sama jualan koklam semua, modalnya sama ya, dua-duanya ini jualan koklam semua ya, harganya sama, yang satu maju satu bakju berarti rezeki ini bukan dari tokoh ya, nah ya kan, ilang tokoh, begitu juga dengan perkara kita sakit, obat tidak menyukupkan memang masalahnya, misalnya sepuluh kalau kita tidak minum obat, nah ini ya, memang sebabnya kita minum obat pak, cuma kita harus beriakini bahwa saja, dengan kita jangan beriakini obat itu, yang penyukupkan ada rotoh, kita minum obat, oke, tapi kita jangan yakin dengan paham yang itu, ataupun, eh, bodrek dan sebagainya, kita akan sungguh, wah itu, ada dua orang sakitnya sama, sakitnya sama, pergi ke Singapura lah, rumah sakit yang terkenal di Singapura, kemudian di operasi di Singapura, sakitnya sama, rumah sakit yang sama, bahkan sebelah kamarnya, yang satu sungguh, bahkan yang satu mati, lahan-lahan, tidak menyukupkan, tidak ada jaminan, kalau dokter yang ponang sekalipun, tidak bisa bersintakan nyawa, tidak bisa, dan kematian ini suatu hal yang pasti, dan kematian ini yang paling ngerinya lagi, bahkan, kematian ini dengan sistem urut, waduh, ini dia lagi, kalau sistem urut, bahkan kalau saya masih muda, bahkan jelas, kalau usia 60-70 tahun, berarti kalau masih umur 40 tahun, jelas, oh, ya kan, 20 tahun lagi, enak kalau bisa diurutin, yang paling ngerinya ini, kematian ini adalah sistem cabut, bahkan, sistem cabut, dia tidak kematian ini adalah sistem urutin, yang muda lebih dulu daripada yang tua, kadang-kadang yang tua dulu, daripada yang lebih muda, mati, kadang-kadang ada yang dilahirkan, masih dalam perayu, dia mati, ya, mati, nah, ini, jadi kalau kita ingin keluar jalan motor, jangan tunggu nanti, nanti, oh, nanti, iya, nanti, lah, kalau ini, ah, ini, bahkan, ini, jangan tunggu nanti, 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 terelockar kapan, nanti, kuburu nanti, nanti, nanti bukurnya kapan, ya, jesel, Sebagaimanaaisulle kita dengar, bahkan orang yang sudah masing di dalam bu Silicon Valley untuk menjadi kematikan ke dunia ini, bahkan secara berumur-umur di dalamulum supaya, sekarang, bang, bang. Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah yakin, apa kata Tuhan? Tidak bisa. Sebagai seorang bayi, dia mau kembali ke dalam lahir ibunya. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita pergunakan, Allah yang telah percayakan pada diri kita di buka bumi ini. Ayolah, yang akan kita betik. Allah titipkan fisik yang baik pada diri kita. Allah titipkan riset yang bagus. Allah titipkan masalah yang sempurna pada kita. Allah titipkan pemikiran yang bagus agar kita dapat melihat berusaha Allah, maka tidak kita menggunakan. Nah ini, nanti menyesal kita. Menyesal kita perintih, perintih. Kita ingin kembali ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk berapa solid? Lagi tidak bisa. Maka selagi ada kesempatan. Masya Allah. Sesungguhnya kesempatan ini bukan karena kita di waktu yang sempat. Bukan karena dengan badan yang sehat. Bukan karena rata yang banyak. Kita bertemu di sini. Allah kumpulkan kita di sini. Hanya karena pertolongan Allah. Bukan karena kita yang sempat waktu kita. Allah yang menciptakan kesempatan ini. Allah yang menciptakan. Bapak-bapak di sini. Saya berbicara di sini. Bukan karena pintaan saya. Bukan karena pertahuan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Allah yang memberikan ilham. Saya sebagai saudara. Saling mengingatkan. Saya jawabkan dari Sumatera. Dari Lampung. Masya Allah. Saya juga berpikir. Kalau saya keluar dari sini. Tidak pernah saya. Saya punya agenda. Pada tahun sekian saya keluar ke daerah tempat selatan. Tidak pernah ada. Terpikir pun saya tidak pernah. Tiba-tiba saya di sini. Masya Allah. Sudah berdiri di depan bapak-bapak sekalian. Hanya atau apa? Menyampaikan kalimat La Ilaha. Maka kita akan berjaya. Dengan kalimat itu saja. Maka kalimat La Ilaha 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 Ilaha. Seperti saya bilang tadi. Bersikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Bersikirlah kalian bisa berjaya. Sehingga orang melakukannya yang mudah. Nah itu tadi cara aja kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Bahasa kalimat La Ilaha 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 Elaha Ilaha 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 ilaha. Bukan hanya kita dikirkan. Muda kita sampaikan. Kita sampaikan kita ajak saudara-saudara kita.. Banyak-banyaknya untuk mengamurkan masjidnya. Untuk beramal di masjid. Untuk sholat di masjid. Maka insyaAllah. akan mendatangkan keperokahan itu pada yang kita tinggalin, apabila masyarakat kita sudah makmur, maka keadaan pun akan baik, keadaan akan baik anak-anak pun akan kita menjadi akan baik, kalau ketemu kita, kita yang kadang-kadang ada orang yang ada yang fiturnya sudah S2, S3, dan SSS, sudah banyak lagi yang senyawa, kalau semua orang tua, dia menggur, dia menggur sama temennya, nah ini pak, ini pak, saat ini ngeri, saat ngeri, maka kita sampaikan kalimat ini, kalimat ini sangat luas pak, kalimat ini sangat luas dan dia sangat berharga, di mana kalimat ini apabila dia diletakkan dalam satu simpangan, dan tiba-tiba yang lainnya itu diletakkan, dunia berserta Issyrian, maka dia akan lebih berharga kalimat lain-lain itu, kemudian kata baginda Nabi, ini kita dengar juga, man-mata bahwa hiya wammu anna'u la'ilaha illallah, kita melalui jenna, berang siapa yang mati, dia dapat mengucapkan kalimat lain-lain itu, pentingnya daripada kalimat lain-lain itu, jadi insya Allah semua dia keluar dengan Allah ya, mbukti sedikit yang bisa saya kampaikan pak, masya Allah karena saya masih belajar, Terima kasih.